Jelang pemilihan umum 2024, elektabilitas Partai Perindo terus naik. Dari hasil survei Litbang Kompas terbaru, elektabilitas Partai Besutan Hari Tanu Sudubya ini mengalahkan Partai Persatuan Pembangunan. Dalam surveinya, Litbang Kompas membagi partai dalam tiga kategori. Di kelas partai non-parlemen, Partai Perindo meraih elektabilitas tertinggi yakni 3,3 persen. Sementara Hanura memiliki elektabilitas 1 persen di susul PSI 0,7 persen. Sementara di kategori Partai Papan Menengah, PKB memiliki elektabilitas 5,4 persen, sedangkan P3 2,0 persen. Ada pun di kategori Partai Papan Atas, elektabilitas PDI Perjuangan masih tertinggi dengan 22,8 persen, di susul Gerinra di urutan 2 dan Demokrat di urutan 3 dengan elektabilitas 11,6 persen. Jurubicara Partai Perindo Yusuf Lakaseng menyatakan, survei Litbang Kompas sudah sesuai dengan survei internal partai. Partai Perindo pun mengaku akan terus bekerja untuk bisa mencapai ambang batas parlemen. Survei 4 bulan ke depan atau 5 bulan ke depannya, Perindo sudah melewati angka 4 persen. Target kita untuk di pemilu 2024, dengan kemampuan yang kita miliki, kerja yang kita miliki, kita tidak hanya berhenti di 4 persen, target kita 8-10 persen. Agar tidak ada keraguan bagi siapapun untuk mau nyalek berjuang di Partai Perindo, saya undang siapapun kalian ya, warga Indonesia yang punya potensi, ingin mengabdi pada negara ini, punya idealisme, punya integritas, jangan ragu untuk berjuang bersama Partai Perindo, dari caleg, saya yakinkan kita tidak hanya lolos 4 persen, tapi kita akan mencapai 8-10 persen. Bila melihat tren, elektabilitas Partai Perindo ini terus meroket sejak Oktober 2021. Saat itu elektabilitas Partai Perindo sebesar 1,6 persen, naik 2,6 persen, dan di Juni tahun ini menjadi 3,3 persen. Tim Liputan AY News melaporkan. Bersama kita masih berbincang terkait dengan tren pilihan Partai Politik menuju 2024 dan melengkapi dialog kita malam hari ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Wawan Mas Sudi, Dekan Visipol UGM. Selamat malam Mas Wawan. Selamat malam Mas Ferry. Kita sedang berbincang tadi dari Lidbang Kompas sudah menggambarkan ya bagaimana pergerakan begitu, sekalipun kita tahu memang belum begitu besar ya pergerakan naik turunnya Partai Politik. Saya ingin minta pendapat Anda, Mas Hawan, kalau melihat dari kecenderungan masyarakat, ketertarikan terhadap Partai Politik, apa sih sebetulnya yang dilihat oleh masyarakat? Yang pertama, ini ada aspek yang kita sebut sebagai incumbency advantages, Mas Ajad. Yang disebut sebagai incumbency advantages itu adalah bahwa kekuatan politik yang ada di dalam pemerintahan memang akan cenderung memiliki beberapa keuntungan untuk bisa menjaga tren popularitas dan ke depan tentu tren elektabilitasnya. Nah kalau kita lihat dari survei Kompas, tiga partai ini berhasil memanfaatkan yang disebut sebagai keuntungan di dalam pemerintahan, tetapi beberapa partai kelihatannya juga struggle betul ini untuk bisa memanfaatkan itu. Yang kedua, saya kira ini ada tren juga bahwa beberapa partai politik yang ada di luar parlemen, yang kedua partai politik yang ada di luar pemerintahan, nampaknya mulai bisa menjadi alternatif bagi masyarakat. Naiknya angka demokrat ya, partai demokrat yang di luar pemerintahan yang mencapai angka 10 persen, yang itu naik terus dari 2019 sampai 2022, ini menjadi fenomena menarik bagaimana sebuah partai yang ada di luar pemerintahan bisa menjadi atau bisa menampilkan diri sebagai alternatif. Artinya bagi mereka yang tidak manggung lah seperti itu, ini potensinya juga masih besar begitu ya? Oh saya kira demikian ya. Mengapa? Karena biasanya gini mas, aja kecenderungannya. Untuk beberapa tahun sebelum hari pemilihan atau sebelum tahun pemilihan, partai-partai yang ada di pemerintahan memang cenderung akan bisa mempertahankan posisinya di tingkat atas. Mengapa ya? Karena memang selalu bisa memanfaatkan tadi ya program sumber daya dan lain sebagainya. Nah tetapi di bulan-bulan menjelang pemilihan, biasanya masyarakat akan mulai melirik sana-sini. Pemilih akan bisa mulai melihat kira-kira ada tidak sih partai politik, ada tidak sih mungkin calon-calon untuk anggota legislatif maupun nantinya untuk yang ada di eksekutif yang bisa menjadi alternatif. Nah kalau mereka bisa mengadilkan alternatif, itu akan bisa menjadi tantangan yang luar biasa bagi partai-partai yang saat ini ada di dalam posisi memerintah atau dalam posisi sebagai incumbent. Peluarnya saya kira ini masih sangat terbuka. Bagaimana ketertarikan pemilih untuk partai ini dalam kaitannya dengan calon presiden? Karena kan sekarang ini kan nanti disatukan begitu kan pemilunya, kita tahu. Kita perlu melihat struktur demografi politik kita ini Mas Ajad. Saya lihat data secara cepat, tahun 2024 secara garis besar jumlah pemilih kita sekitar 164 juta lah ya, sampai 170 juta. Itu yang ada di usia 17-18 tahun sampai dengan ya tentu semuanya yang bisa memilih sekitar itu. Dari jumlah tersebut yang berusia di antara, yang saat ini usianya 15, berarti kan 2 tahun lagi 17 tahun ya, yang berada di usia 17 tahun sampai dengan sekitar 39-40 tahun jumlahnya 84 juta. Artinya 50% dari pemilih kita nanti pemilih yang ada di usia produktif sampai dengan 40 tahun. Nah ini partai perlu melihat betul isu-isu apa sih yang terpenting ada di dalam kelompok pemilih ini. Tadi sudah disebut-sebut ya, Gen X, Gen Z dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya bahwa hati-hati loh ini partai politik dan kandidat, kita dihadapkan pada satu blok pemilih yang dari sisi usia bisa jadi memiliki aspirasi yang sangat berbeda. Dan itu harus bisa ditangkap secara tepat. Otherwise kita bisa menghasilkan kejutan ini mas, untuk 2024 khususnya untuk Pilpres. Baik, ini menarik ya tadi. Ada juga hal yang mungkin perlu juga dicermati, apakah bisa ya partai itu menarik ketertarikan tadi anak-anak muda itu untuk memilih? Nah itu, bagaimana kalau Perindo sendiri? Bagaimana dengan kaderisasi? Karena kita tahu juga ada konvensi rakyat begitu ya? Ya, yang kita lakukan di dalam aktivitas Perindo ya tentunya, dari mulai tingkat nasional di wilayah sampai dengan tingkat daerah dan ranting, ini terus kita upayakan, apalagi kita menghadapi proses verifikasi partai ya, untuk administrasi dan faktualnya, kita upayakan. Tapi saya yakin, masyarakat itu kan juga cerdas. Jadi selain partai yang nanti akan mengusung berbagai materi program dan juga desain gagasan dan narasi besar yang ada, seperti halnya kita juga sudah melakukan sebuah aktivitas konvensi rakyat misalnya seperti itu, masyarakat sudah cerdas. Makanya, apa, sinyalemen atau tadi catatan yang memang diberikan oleh Mas Wawan tadi bisa jadi betal. Bahwa alternatif ini menjadi hal yang sangat penting untuk dipikirkan. Dengan masyarakat yang sangat cerdas seperti ini, dan juga bisa memberikan satu posisi-posisi dan daya tawar terhadap masyarakat itu sendiri, maka partai itu akan bisa diberikan simpatik atau diberikan simpatik oleh masyarakat. Nah, ini yang memang akan terus juga kita upayakan. Saya yakin seluruh partai juga menggunakan strategi-strategi yang itu, tapi Perindo tetap juga akan mengupayakan. Dengan kondisi seperti itu, kita akan terus langsung turun ke lapangan, memberikan satu bukti yang memang kita akan lakukan terus-menerus seperti itu. Baik. Kalau dari PKS tadi catatannya yang tertunda adalah bagaimana PKS juga bisa mengedepankan program-programnya nih, Mas Fatun? Ya, yang jelas bagi PKS, kalau di masa sekarang kita ada periode di luar pemerintahan, itu tentu ada dua hal ya, sebagai partai luar pemerintahan, atau sebagai oposisi ya, kita akan terus memperjuangkan dari luar sebagai bagian dari demokrasi, mengawasi, dan tentu untuk kalangan milenial dan juga Gen Z, apalagi kelas menengah perkotaan, itu mereka sangat sensitif terhadap hal-hal yang terkait dengan isu kebijakan publik gitu. Tapi di sisi lain juga kita terus melakukan hal-hal yang selama dilakukan oleh PKS, karena memang DNA kader-kader PKS ini kan mereka orang-orang yang melakukan aktivitas sosial gitu, sehingga itu pun juga selalu kami lakukan, sebagai wujud bahwa walaupun di luar pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat, melalui berbagai kegiatan kami pun juga kita lakukan. Nah di luar hal-hal yang memang kita lakukan untuk memperluas, karena memang yang diharapkan dari PKS saat ini adalah bagaimana kita bisa memperluas basis dukungan, dari yang selama ini mungkin secara keptif kita sudah miliki, tetapi hal-hal yang belum kita perlu as ini akan kita coba dorong. Misalnya kalau teman-teman lihat bahwa sebagian besar pemilik PKS ini ada di Jawa Barat, misalnya lalu di Sumatera Barat, dan kita akan memperluas ke daerah-daerah lain dengan berbagai strategi dan langkah yang kita lakukan. Baik, dan yang sedang ramai ini adalah bagaimana ini pencapresan-pencapresan ini, karena mungkin masalahan juga setuju ini bisa jadi salah satu dalam tanda petik jualan partai politik untuk bisa mendulang suara. Kita akan jeda dulu, kita lanjutkan sesaat lagi, tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.